Nah sementara itu kita lihat kalau nanti jadi misalkan Pak Anies Baswedan ini duet dengan AHY ini cukup ampuh teman-teman untuk melawan Ganjar Puan di 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel. Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai dukungan kepada calon presiden Anies Baswedan. Nah ini mulai bermunculan teman-teman mendekati tahun 2023. Ini sudah Februari teman-teman, Februari 2022. Nah nanti akan ramainya itu calon presiden itu di 2023. Nah karena itu teman-teman beberapa relawan ini sudah mulai mendeklarasikan dukungan dan salah satunya kepada Pak Anies Baswedan. Nah kali ini teman-teman menarik dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat ini mendeklarasikan dukungan Pak Anies untuk calon presiden di 2024. Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita baca beritanya dari Detik News. Dukung Anies Nyapres, AFP, Jabar, gaya kepemimpinannya, Tiu Rosul. Dewan Pimpinan Provinsi DPP Aliansi Federasi Persatuan Indonesia, AFP, Jawa Barat mendukung Anies Baswedan maju dalam pemilihan presiden 2024. Dukungan itu muncul karena Anies dinilai berhasil membangun ibu kota Jakarta. Ini dari Jawa Barat teman-teman, dari AFP. AFP itu Aliansi Federasi Persatuan Indonesia. Ketua DPP AFP, Jabar, Eliasa Budianto mengatakan, AFP Jabar telah sepakat mendukung Anies Baswedan untuk maju dalam Pilpres 2024. Selain diklaim berhasil membangun Jakarta, biaknya juga tertarik dengan keperibadian Anies Baswedan. Kami menilai Anies layak menjadi presiden, karena telah berhasil membangun Jakarta dan juga memiliki kepemimpinan yang amanah dan jujur, kata Eliasa saat dihubungi melalui telepon seluler, Senin 7 Februari 2022. Wujud dukungan itu, ujar Eliasa, telah dilakukan dengan bentuk deklarasi relawan Anies for Presiden Indonesia. Jadi, dukungan itu diwujudkan dengan sebuah deklarasi, teman-teman. Deklarasi mendukung Pak Anies. Kami juga sudah mendeklarasikan Anies for Presiden Indonesia di Karawang, lusa kemarin di Karawang, dan rencananya untuk selanjutnya di Bekasi, Ciamis, dan Kabupaten di Jabar lainnya, ungkapnya. Selain itu, ia menilai gaya kepemimpinan Anies meniru gaya Rasulullah, yakni menanggapi setiap kritikan yang datang. Kalau melihat gaya kepemimpinan Anies, itu seperti meniru Rasulullah, seperti saat menanggapi kritikan giring. Ia, Anies hanya menanggapinya dengan senyum, bahkan membalasnya melalui sindiran yang elegan terhadap ketua PSI itu, Bungkas Eliasa. Itu, teman-teman, dukungan Pak Anies Baswedan dari Jawa Barat. Ternyata, Jawa Barat ini juga luar biasa, teman-teman. Banyak masyarakat yang cinta, yang senang kepada Pak Anies Baswedan. Buktinya, mulai muncul dukungan-dukungan dalam bentuk organisasi, dalam bentuk aliansi, dan dalam bentuk relawan. Ini berangkat dari wilayah Jawa Barat, teman-teman. Kalau kita lihat di Pilpres 2019 kemarin, Jawa Barat ini adalah kantong suaranya Pak Prabu Subianto. Dulu di Jawa Barat luar biasa, teman-teman, masyarakat mendukung Pak Prabu Subianto Sandiaga Unum. Namun sekarang kelihatannya suara di Jawa Barat akan diberikan kepada Pak Anies Baswedan. Jadi ini luar biasa, teman-teman, dukungan masyarakat warga dari Jawa Barat. Karena itu kemarin ada pendapat dari Ketua 212 yang mengatakan sebaiknya Pak Prabu tidak usah nyapres di 2024. Ini adalah merupakan pendapat saran untuk Pak Prabu Subianto. Karena apa begitu, teman-teman? Karena kalau kita lihat animo masyarakat, ini lebih memilih Pak Anies Baswedan. Jadi sangat disayangkan, kalaupun nanti Pak, misalkan Pak Prabu maju ini akan mendapatkan suara yang kecil, teman-teman. Mungkin akan kalah dengan Pak Anies Baswedan. Walaupun kita lihat, beberapa hasil survei itu menunjukkan Pak Prabu ini selalu peringkat atas. Jadi kalau tidak nomor 1, ya nomor 2. Itu Pak Prabu Subianto. Di samping itu dikejar dari Ganjar maupun Pak Anies. Jadi kalau kita kalkulasi dari 3 orang ini, saya pikir sama-sama berpeluang untuk maju di Bill Press 2024. Namun, sekali lagi teman-teman, bahwa pemilihan presiden nanti pada ujungnya adalah memilih untuk 1 orang menjadi presiden. Nah, jangan sampai Pak Prabu nanti maju, tetapi kah lagi, ini kan kasihan. Karena itu, Ketua PA212 menyarankan tidak usah maju. Untuk 2024. Kemudian, disarankan juga supaya Pak Prabu ini memberikan tiket kepada Pak Anies Baswedan. Ada yang mengatakan seperti itu. Karena animo masyarakat ternyata luar biasa kepada Pak Anies Baswedan. Itu, teman-teman. Kalau kita melihat Pak Anies Baswedan, dukungan dari warga, dari masyarakat cukup luar biasa. Dari daerah-daerah juga begitu. Suara Pak Anies Baswedan ini patut diperhitungkan. Walaupun kita tahu Pak Anies Baswedan ini tidak punya kendaraan partai politik. Namun, yang menjadi catatan kita, teman-teman, bahwa Pak Anies elektabilitasnya tinggi. Jadi, tentu partai politik juga akan melirik pada akhirnya kepada Pak Anies Baswedan. Dan sementara itu, teman-teman, kita lihat kemarin di Jawa Timur, di Surabaya itu, ada deklarasi Ganjar Puan. Ganjar Puan untuk 2024. Ini cukup menarik, teman-teman. Karena PDI sebenarnya punya peluang yang cukup besar untuk mencalonkan, untuk mendaftarkan kadernya untuk menjadi calon presiden di 2024. Kenapa? Karena suara PDIP itu cukup untuk menghantarkan pasangan calon presiden. Nah, kalau PDIP ini mensetujui bahwa nanti calonnya adalah Ganjar Puan, ini juga kompetitor yang patut diperhitungkan oleh Pak Anies Baswedan. Tetapi masa iya, PDIP itu akan mengusung dari dua kadernya sendiri. Karena dalam Pilpres itu tentu harus punya dukungan dari luar, selain PDIP. Kalau hanya PDIP yang mendukung, saya pikir ya akan kalah pada akhirnya nanti. Kalau tidak mengait partai-partai lain selain PDIP. Jadi, kalau Puan sama Ganjar maju, berarti kan ini kader PDIP. Dan tentunya yang akan memilih adalah orang PDIP sendiri. Dan bisa mungkin PSI juga akan merapat ke PDIP. Nah, sementara itu kita lihat kalau nanti jadi misalkan Pak Anies Baswedan ini duet dengan AHY, ini cukup ampuh teman-teman untuk melawan Ganjar Puan di 2024. Karena kalau kita lihat kekuatan dari AHY, ini juga cukup besar teman-teman. Apalagi Partai Demokrat juga suaranya cukup banyak. Ditambah di sana ada Pak SBY. Tentu kalau anaknya maju menjadi calon presiden akan didukung oleh orang tuanya. Atau akan didukung oleh Pak SBY. Jadi, ini kekuatan yang luar biasa untuk pasangan Anies AHY di 2024. Jadi, ini masih dalam kalkulasi, masih dalam potret untuk menuju ke 2024. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini mengenai Pak Anies Baswedan yang hari ini mendapat dukungan dari warga Jawa Barat untuk calon presiden di 2024. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.